Intro Halo, selamat datang kembali di everyday 3d channel kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat panah dengan menggunakan perintah polyline terdengar sedikit aneh ya tapi sebenarnya kita bisa melakukannya nah seperti apa caranya langsung saja kita akan menggunakan perintah polyline lalu kita akan dibantu dengan sub comment with nah ikuti langkah berikut ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Cukup sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di klik like dan subscribe di channel ini Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Thanks for watching Terima kasih